Berikut hasil pertandingan terakhir di fase grup, Piala Asia 2024 di Pekan yang ketiga, Senin 22 Januari 2024, beserta daftar klasemen, daftar top score, dan jadwal pertandingan berikutnya. Berikut ini hasil pertandingan Piala Asia 2024, hari Senin 22 Januari 2024. Hasil pertandingan di grup A, Timnas Qatar, versus Timnas Cina, pertandingan berakhir dengan skor 1-0, untuk kemenangan Timnas Qatar, gol dicetak oleh Hasan Alhaidos, di menit 66, dengan Cina kalah, ini memberi keuntungan buat Timnas Indonesia, karena di grup A, di peringkat 3 cuma dapat memperoleh poin 2. Berikutnya hasil pertandingan Timnas Tajikistan, versus Timnas Lebanon, pertandingan dimenangkan oleh Timnas Tajikistan, dengan skor 2-1, gol dari Tajikistan, dicetak oleh Umar Baev, di menit 81, dan Nuridin Hamrokulov, di menit 92, sedangkan gol dari Lebanon, dicetak oleh Basel Zakaria Jeradi, di menit 48, ada 1 kartu merah, untuk pemain Lebanon, di menit 54. Berikut ini daftar klasemen terbaru Piala Asia 2024. Di grup A, di peringkat pertama, Qatar, dengan torehan 9 poin, peringkat kedua, Tajikistan, dengan torehan 4 poin, di peringkat ketiga, Cina, dengan torehan 2 poin, dan di peringkat 4, Lebanon, dengan torehan 1 poin, Timnas Qatar, dan Tajikistan, lolos ke-16 besar. Di grup B, di peringkat pertama, Australia, dengan torehan 6 poin, peringkat kedua, Uzbekistan, dengan torehan 4 poin, di peringkat ketiga, Suriah, dengan torehan 1 poin, dan di peringkat 4, India, dengan torehan 0 poin. Berikutnya di grup C, di peringkat pertama, Iran, dengan torehan 6 poin, peringkat kedua, Uni Emirat Arab, dengan torehan 4 poin, di peringkat ketiga, Palestina, dengan torehan 1 poin, dan di peringkat 4, Hong Kong, dengan torehan 0 poin. Di grup D, di peringkat pertama, Iraq, dengan torehan 6 poin, peringkat kedua, Jepang, dengan torehan 3 poin, di peringkat ketiga, Indonesia, dengan torehan 3 poin, dan di peringkat 4, Vietnam, dengan torehan 0 poin. Di grup E, di peringkat pertama, Jordania, dengan torehan 4 poin Peringkat kedua, Korea Selatan, dengan torehan 4 poin Di peringkat ketiga, Bahrain, dengan torehan 3 poin Dan di peringkat 4, Malaysia, dengan torehan 0 poin Dan yang terakhir di grup F, di peringkat pertama, Arab Saudi, dengan torehan 6 poin Peringkat kedua, Thailand, dengan torehan 4 poin Di peringkat ketiga, Oman, dengan torehan 1 poin Dan di peringkat 4, Kyrgyzstan, dengan torehan 0 poin Nantinya juara grup, dan runner-up, yang akan lolos ke 16 besar Dan ditambah 4 tim, yang jadi peringkat 3 terbaik Berikut ini daftar kelasemen peringkat 3 terbaik, Piala Asia 2023-2024 Di peringkat pertama, untuk sementara ditempati Bahrain, dengan torehan 3 poin Peringkat kedua, Indonesia, dengan torehan 3 poin Peringkat ketiga, China, dengan torehan 2 poin Dan yang terakhir di peringkat 4, Suriah, dengan torehan 1 poin Inilah catatan jika timnas Indonesia, ingin lolos ke babak 16 besar Yang pertama, timnas Indonesia, harus bisa mengalahkan timnas Jepang Di pertandingan terakhir Yang kedua, timnas Indonesia, minimal harus bermain imbang, lawan Jepang Dan yang ketiga, syarat Indonesia bisa lolos, masih harus tergantung dengan tim lain Berikut ini daftar negara yang berhasil lolos ke babak 16 besar, Piala Asia 2024 Yang pertama, timnas Qatar Kedua, timnas Australia Yang ketiga, timnas Iran Keempat, timnas Iraq Yang kelima, timnas Jordania Keenam, timnas Uzbekistan Yang ketujuh, timnas Uni Emirat Arab Kedelapan, timnas Korea Selatan Yang kesembilan, timnas Arab Saudi Kesepuluh, timnas Tajikistan Inilah untuk sementara negara yang berhasil lolos, ke babak 16 besar, Piala Asia 2024 Dan untuk sementara negara yang gugur, atau gagal lolos, ke babak 16 besar Piala Asia 2024 Yang pertama, timnas India Kedua, timnas Hong Kong Yang ketiga, timnas Vietnam Keempat, timnas Malaysia Yang kelima, Kyrgyzstan Keenam, Lebanon Berikut daftar top skor Piala Asia 2023-2024 Di peringkat pertama, untuk sementara, ditempati Akram Afif, dari Qatar, dengan mencetak 3 gol Serta Aymen Hussein, dari Irak, dengan mencetak 3 gol Di peringkat kedua, Takumi Minamino, dari Jepang, dengan mencetak 2 gol Serta Mahmud Al-Mardi, dari Jordania, dengan mencetak 2 gol Jadwal pertandingan selanjutnya Piala Asia 2024, pada hari Selasa, 23 Januari 2024 Akan ada pertandingan di grup B, timnas Australia, versus timnas Uzbekistan Digelar di Stadion Abdullah bin Halifah, pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat Live News TV, di jam yang sama akan ada pertandingan timnas Surya, versus timnas India Digelar di Stadion Al-Bait, pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat Live Sports Stars Jadwal masih di hari Selasa, 23 Januari Ada pertandingan di grup C, timnas Iran, versus timnas Uni Emirat Arab Digelar di Stadion Kota Education, pada jam 22 waktu Indonesia Barat Live News TV, di jam yang sama timnas Hong Kong, versus timnas Palestina Digelar di Stadion Al-Jano, pada jam 22 waktu Indonesia Barat Live Sports Stars Jadwal pertandingan Piala Asia 2024 berikutnya, pada hari Rabu, 24 Januari 2024 Akan ada pertandingan di grup D, timnas Indonesia, akan menghadapi timnas Jepang Digelar di Stadion Ahmad Bin Ali, pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat Disiarkan live RCTI, di jam yang sama ada pertandingan timnas Irak, versus timnas Vietnam Digelar di Jasim Bin Hamad Stadium, pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat Live News TV Selanjutnya jadwal pertandingan Piala Asia berikutnya, pada hari Kamis 25 Januari 2024 Akan ada pertandingan di grup E, Korea Selatan, akan menghadapi timnas Malaysia Digelar di Stadion Abdullah Bin Halifah, pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat Live News TV, di jam yang sama ada pertandingan timnas Jordania, versus timnas Bahrain Digelar di Stadion Halifah International Stadium, pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat Live Sports Stars Jadwal masih di hari Kamis 25 Januari, akan ada pertandingan di grup F, timnas Arab Saudi Akan melawan timnas Thailand, digelar di Stadion Kota Education, pada jam 22 waktu Indonesia Barat Live News TV, di jam yang sama ada pertandingan timnas Kyrgyzstan, versus timnas Oman Digelar di Stadion Altumama, pada jam 22 waktu Indonesia Barat Live Sports Stars Terima kasih telah menonton, nantikan update berikutnya, seputar Piala Asia 2023-2024